Halo guys Selamat siang Hari ini gue pengen ngevlog Motovlog Jadi Udah lama kan gak motovlog jadinya Pikirkan hari ini libur kan Jadinya mendingan Let's do some motovlogging Jad Terima kasih Jadinya Jadinya okey dokey, let's see ini si juice dulu ya so, kemarin itu gue udah hampir kejual motor, jadi kemarin ada orang yang ngeliat orang Auckland dia liat-liat, terus dia ngetes terus dia bilang sama gue, katanya gue lagi debate, mau beli motor bekas atau motor baru yang modelnya sama kalau yang baru harganya 8.000 kan tapi kata dia ada dealer yang menurunin ke 7.500 terus ya kalau gue bilang kalau lu beginner ya beli motor motor bekas aja terus motor itu yang dia liat di dealer juga kagak ada ABS kan kalau ini kan ada ini kan ada ABS jadinya lebih safety lah si botol yang ini soalnya tank gue kecil kan jadi gue gak tau cukup apa enggak pakai botol air minum tapi yang apa namanya yang metal lap dulu coy mudah-mudahan dia gak ini ya gak bocor betul gak sih pengisian tadi 6.84 ada orang yang minat dia nawar 6.000 gue buka harganya kan 6.800 terus gue bilang 6.500 deh terus dia nawar 6.200 gue bilang oh buat nambahin gue 100 dolar buat buat aksesoris-aksesoris yang gue beli kayak LED light segala macem gitu udah ya yaudah coba gue tanya gue tanya kakak gue dulu kata dia jilat enggak kata dia gue kasih tau lu besok deh eh gak tau bagus maksudnya tuh gak ada dia gak bakalan balik gitu yaudah gue ikhlasin aja jadi nunggu nunggu kalau ada peminat kedua aja lah oh kalian pasti bertanya-tanya kenapa lu mau jual Harley-nya pakenya baru pakenya berapa bulan gitu soalnya gini gue rasanya kurang kurang apa ya kurang kurang lock lah posisi riding gue juga kurang mantep gitu loh ini terlalu low kan dia terlalu terlalu pendek Harley ini untuk orang-orang yang agak pendekan mungkin ya kalau gue kan hampir tinggi gue kan hampir 6 feet kan 6 feet jadi gue 5 5'11 kan jadi posisi gue kurang mantep sih kurang begitu kurang begitu apa comfortable kurang begitu nyaman kita stop disini aja dulu lihat pemandangan sepi ya hari ini hari Selasa sih kita lanjut kesana lihat trailernya katanya close sekarang kayak gitu ada ada jalur apa ada jalur air dari sini mungkin dari situ airnya jalan sampai ke sampai ke pantai tapi ada orang tuh lagi main oke kita lanjut lagi deh coy ini banyak kabel-kabel tidak botolnya dibawa aja kabel transfusi juga dibawa yang mic-nya dari road itu ada kayak angin kayak yang buat angin itu loh penangkal angin jadi gue tadi ngeliat ada untung ada bawa velcro jadi gue velcro aja sekarang kita cari makan deh wih cari makan dulu dimana ya oke mantap kita makan makan Thailand aja deh kita ambil tubuh terus kita nanti makan di apa di park atau apa gitu ya dia 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 Banyak orang surfing Kalau udah ada matahari Nggak begitu panas Nggak begitu dingin Tadi Tadi di tempat kita duduk-duduk Wow, gila Udah mulai dingin Banyak penginapan juga sih Penginapan Kayak in gitu loh Kayak motel-motel Yang murah-murah Banyak kan orang Kalau turis gitu ya Mereka Lewatin Highway 1 Highway 1 ini Terus mereka Cuman Apa Inat semalam sini Lain sih Ngeliat-liat pemandangan Kita nggak jadi pergi ke Makanan Thai food Jadinya kita ke McDonald aja deh Tadi gue lewat deh Ada McDonald Yaudah Gue kesini aja coy Udah mulai lapar Sebenernya dari tadi pagi Nggak makan-makan Coffee-nya kurang oke Kalau lu pernah nonton Film The Founder Ray Kroc Dia itu Kalau lu nonton itu Lu ngerti deh Ngerti Kenapa McDonald itu sukses Karena dia tuh bukan jualan makanan Dia bukan ngambil untung dari makanan Dia tuh ngambil untung dari Property Dia tuh sebetulnya Real estate company Bukan Food company Di Ambrek itu Orang-orangnya Apa Business mindednya itu Bener-bener Kreatif Makanya gue bingung Anak-anak di Amerika itu Kalau dalam segi akademik Sebagian besar tuh Nggak Nggak begitu Pinter ya Kalau lu bandingin Anak-anak di Singapur Indonesia Secara akademik Di Asia itu anak-anaknya pintar-pinter Kalau di Amerika Orang tuanya itu Bebas Dia Dia mau Kalau anaknya mau suka apa aja Go Pursue Kalau misalnya dia suka Dancing Go dancing Kalau dia suka musik Go music Jadi apapun Kecuali yang jangan yang kriminal ya Kalau misalnya anaknya suka nyuri gitu Ya nggak boleh Nah misalkan Computer science Kalau anaknya suka komputer Cuka komputer Ya mereka pursue komputer aja Jadi general education GED Itu Cuman GED aja Jelek pun nggak apa-apa Tapi kalau misalnya Kalau misalkan Dia pinter komputer Jadi gamer Programmer Segala macem Dia tuh Fokus di gaming Fokus di Di satu bidangnya tuh Makanya bisa muncul Kayak orang-orang Kayak Steve Jobs Bill Gates Mark Zuckerberg Elon Musk Karena They're fokus On one particular thing That is That's going to change the world Gue ngoder Satu burger lagi Kalau Gue Kayaknya gue Mindset gue udah pergi ke Gue dapet Three stack Tadi gue add One dollar twenty five Buat satu stack lagi Jadi mantep ya Tiga stack Nah jadi Anak-anak di Amerika itu Lebih fokus sama Satu bidang yang mereka Bener-bener Sukain Juga orang-orang kayak gitu Mereka gak Banyak-banyak peduli Sama sekolah Kadang-kadang Masih sekolah Drop out Cuman satu tahun gitu Di college Universitas Terus drop out Begitu Karena apa? Karena dia fokus sama Something that they build Most of the time They're going to school Just to meet friends Building a network Building a new The next big thing Oke sekarang kita Mau lanjut lagi deh Gue strapin mic-nya dulu Nih kesini Halo halo Bisa denger Mantap Buang sampah Jangan sembarangan ya Oke ini kita bakalan Cabut San Mateo No We're going straight Ini rata-rata Kayaknya Farming ya Itu ada Greenhouse Segala macem Sub indo by broth3rmax Sampai kesini Sekarang Oke coy Udah ditunggu lagi Sekarang kita ke Kesini Nah Itu kali ya Cuma ngecek Sampai kesini Tapi Sampai kesini Kali Kali Sampai kesini Sekarang Kali Kyai selamat menikmati 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 selamat menikmati